Terima kasih Kostum baju hitam, celana hitam dan kaos kanki hitam adalah perusahaan kesebelasan dari BTS Sedangkan menggunakan baju warna coklat, celana coklat dan kaos kanki hitam adalah perusahaan kesebelasan dari Raja Wali Ranggung Sedangkan mengawas pertandingan Dan Ariandi, SPD Pilihan yang partai keluar antara kesebelasan BTS dan Raja Wali Ranggung Di mana nampak di layar kaca anda, sebelah kiri adalah BTS Kostum hitam-hitam dan Ranggung coklat-coklat hitam Kick off Bapak-bapak langsung dilakukan Sudah lakukan, langsung mengarah ke kawang Halau pemain belakang dari BTS Nomor 34 kali ini Bekerjasama di lini bawah Tengah nomor 18, langsung meletar Umpan terobosan 7, ada nomor 10 Tapi bola dapat dihalau, dipatahkan oleh Kali ini 10 dari Umpan silang, maksudnya menyusul tanah tadi Masih membentur pemain-pemain belakang dari Raja Wali Ranggung Kali ini kandas lagi, dapat dipatahkan Dilegalkan oleh pemain-pemain Raja Wali Ranggung Bte Buntang Serang, lewat sisi tengah Nomor 11 Bekerja Umpan 13, dihalau sejak kurang kerman kontrol Nomor 11, kader kesebelasan dari BTS Kali ini Umpan silang, nomor 10, berdiri damas Tidak terjangkau, rumah 10 Lagi-lagi dari sisi kiri Umpan ketengah, nomor 6 kali ini Angkat langsung ke tengah Dan dibang-sisi di basah, dipatahkan Dikagalkan oleh pemain belakang dari Raja Wali Ranggung 14, membantu serangan untuk kesebelasan BTS Nampaknya dolar membentur salah seorang Dari Raja Wali Ranggung, dari Hensburg Selangan bebas untuk kesebelasan Dari BTS, bangka pengen seleksi Nomor 11, kali ini Tapi kesebelasan, ajang-ajang mencari celah Kotak 16, sudah lakukan Apa yang terjadi, saudara-saudara penonton Sudah lakukan, langsung melambung tengah Terjadi dua udara Dan nampaknya ada dorongan dari pemain depan BTS tadi, kenal-kebas untuk kesebelasan Ranggung Koros Harang, nomor nomor 30, sudah lakukan dengan kaki kiri Mengarah kepada nomor 10 tadi, pencarang tengah Nomor 7, membantu Baga di benturan Masih pelanggan nomor 6 kali ini Merubah keserangan ke sisi kiri Di bawah bayang, ada nomor 32 Dapat rebutan 12 dari BTS tadi Kali ini lemparan ke dalam Untuk kesebelasan BTS, nomor 6 kali ini mau bantu Diplom saja Dengan clear-kan sangat bersih Kali ini kita tutuh Yang terjuduh Biasa memainkan pemain BTS Lemparan ke dalam Kali ini untuk kesebelasan Ranggung Sudah lakukan Pada nomor 7 Lagi-lagi Lagi-lagi Satu-duanya diberangkat Masih ada 4 silang Lagi-lagi Terus dibiarkan saja Dengan skill track-nya tadi Kali ini datang Membantu Nomor 29 Dan Ranggung Melebar dari sisi kiri Nomor 10 lagi Penyerang tengah Strikernya Tidak dapat melewati Pemain belakang Dari BTS tadi 28 Lemparan ke dalam 29 kali ini Sudah lakukan Kora 30 BTS Pemasa Ibaran 85 Tengah Dari sisi tengah Langsung 18 Melebar Rumpat kerobosan Nomor 10 Yang tidak Tapi Terjadi Miskemerkasi Dihalau Sanya Diblok Bolanya 29 Dan benturan Terhadap Pemain depan Dari BTS Sehingga Wasit Mengajakan Tendangan bebas Untuk Kesebelasan Ranggung Gagat 29 Pemain Back kiri Dari Raja Wadi Ranggung Dan Pemain depan Dari BTS Kita Harapkan Pemain ini Dapat Melanjutkan Pertandingan Berdoa Semoga Tidak terjadi Apa-apa Untuk Kedua Pemain ini 18 Dari BTS Dan 29 Dari Raja Wadi Ranggung Apanya Dua Pemain Sudah Salam Fairplay Salam Sportif Masih Bisa Dimainkan Tenangan Bebas Kali Ini Berada Di Daerah Pertahanan Sendiri Untuk Ranggung Persiga Raya Persiga Raya Nomor 7 Masih Nomor 7 Tapi Tepat Diterlukan Berjaga Gawang BTS 69 Kali Ini BTS Membangun Serangan Dari Sisi Kiri Masih Nomor 6 Nomor 12 Lepar Pada Support 10 Dibayang-bayang Emo 22 Dibiarkan Saja Bola Meninggalkan Lapangan Pertandingan Lemparan Kedalam Untuk Kesebelasan BTS Nomor 12 Dibayang 18 Nomor 6 Yang Bekerja Mas Kali Ini Dekiri Kanan Dia Masih Berubah Posisi Dihalau Oleh Pemain Pemain Belakang Dari Persigar Kekannya Persiraya Inilah Persigar Yang Ranggung Kali ini Terjadi Dorongan Nomor 10 Dari Ranggung Tadi Terhadap Pemain Belakang 28 28 Dari Dari DPS Wasik Mahadiah Ketenangan Bebas Untuk Kesebelasan DPS DPS Bangka Tengah Seleksion Bangka Tengah Sekitarnya 34 34 Kali ini Habit Cuma Lakukan Lebarnya Terhalang Untuk Melaporkan Ini Ada Rudy Berton Di Sana Nomor 12 Dihalau Saja Nomor 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 Tengah Lagi Serangan Lagi Dari BPS Ranggung Kali ini Lewat Kaki 17 Lebar Maksudnya Nomor 41 Berhadapan Nomor 14 Dihalau Saja 12 Berdiri Bebas Disana Dari BPS Mencari Teman Mencari Cerah Ketengah Nomor 6 Pemain Yang Aktif Sekali Nomor 6 Ini Terutama Bersedih Kesini Dan Bermasuk Bersedih 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 Saudara 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 Penonton Kerjasama Yang Sangat Bagus Dari Pemain Depan WTS Sehingga Berhasil Dimanfaatkan Oleh Nomor Gungung Sepul Menunggak Berubah Kerajaan Satu Kosong Keunggulan BITS Pasit Berada Pemain Dari Sebelajaran Kacau Dan Tular Nomor Bunggung Sedangkan Masuk Nomor Bunggung 50 Nomor Bunggung 41 Yang Keluar Masuk Bunggung 50 Pemain Dari Sayap Kanan Dari Tersiga Raya Sanggung Sudah Lakukan Salah Komunikasi Nomor 10 Tani Nomor 7 Pemain Nomor 50 Yang Baru Masuk Dibayang Bayangi Terjauh Terjauh Kontrol Bola Nomor 50 12 Kali ini Dari BTS Dibayang Bayangi Pemain Nomor Masuk Nomor Masih 12 Angkat Ketengah 18 Yang 7 Dibayang Dibayang Oleh Petran Persinggah Raya Masih Persinggah Raya Membangun Surangan Kali ini Tidak Tidak Terjangkau Jauh Dari Sasaran Kapten Keselidikan Melebar Nomor 85 Yang Kunci Gaya 34 Sudah Lakukan Nomor 18 Nomor 10 Masuk Nyerkan Tapi Di Hal Tidak Bola Melampung Tidak Dari Nomor 14 Dari BTS Dapat Dikuasai Sebenarnya Oleh Penjaga Bawam Persinggah Persinggah Nomor 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 Dari Nomor 12 Dapat Dikuasai Sebenarnya Oleh Penjaga Gawang Persinggah Raya Belum Berhasil Menambah Buni-buni Golnya Untuk Kesebelasan BTS Sekali Ini Tendang Tenggah Sudah Lakukan Nomor 20 Berada Di Tengah Lapangan Kapten Sebelasan Salah Komunikasi Dari Nomor 10 Dari Persinggah Raya Sampai Bila Bila Dapat Di Blok Dari Bermain Nomor 14 Dari Bermain 50 Kebelakang 32 7 Langsung Melasih 50 Lagi Pasal Kepenyah Maksudnya Nomor 10 Striker Dari Persinggah Raya Bola Kwayon Lagi Direbut Dari Bermain BTS Langsung Lebar Umar Dan Bola Dengan Cepat Sekali Dan Apa yang terjadi Saudara Saudara Beruntun Bola Berbunuh Dengan Cepat Meninggalkan Lapangan Perkandingan Hanya Mengasukkan Tendangan Gawang Tadi Sudah Lakukan Lagi Lagi Serangan Bertubi Dari BTS Lewat Kaki 34 18 Kapten 11 Nomor 11 Langsung Angkat Ketengah Nomor 10 Sampai 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 7 Apa yang Terjadi Berhasil Duel Udara Tadi Tapi Sebulan Masih Jauh Melebar Di Sebelah Karang Tiang Gawang Dari Persigan Raya Sangat 잘라 Sampai Boah Sayuran Semua Kita kembali ke lapangan, kali ini terangkan gawang Sudah lakukan penjaga pegawang dari ranggup, sudah Kali ini kapten kesebelasan dari WPS Baruanto tadi, lebar kepada nomor punggung Masuk seriway, 18, 17 Ada Iwan di sana, kalah kebutan Iwan 17, lupa terobosan maksudnya Kali ini berhasil dikejar oleh pemain-pemain dari Persigaraya Nomor punggung 7 Kerjasama dengan nomor 10 Maksudnya tapi dikantaskan dari Pemain striker dari Nomor 6, gelandang kreatif Dari WPS Sudah lakukan nomor 30 Langsung ke tengah so farma Dapat lagi-lagi serangan Dari nomor 26 Ulus Wanto, masih sana Beratakan dengan Udah tadi, masih dihalau saja Di kapten kesebelasan Baru Wanto Dibiarkan saja Lemparan ke dalam Nomor 6, gelandang kedu 12 Maksudnya dikagalkan Langsung ke tengah Ada Sahril di sana Pemainnya baru masuk Peri, mati Sahril Langsung Lalu 4 perobosan Maksudnya Keluarga nomor 1 Bola lebih dekat Terjadi salah Kemudu sedikit Di Arab Jagerkawang 18 kali ini Iwan Diculis sajalah Duwianto Masih Duwianto Rebar Kemudian nomor 5 Ada Anton di sana Anton Masih Duwianta apa yang terjadi Gendangan dari Iwan Tadi Melusur tanah Diburkan Sahril Kali ini Diburku 10 Salah duel Tobi tadi Dengan pemain belakang dari BTS Langsung Pemain Rambut Gunung 15 Dari Abdul Rahman Kari Yang cukup besi Walaupun sudah Lambut sudah Memutih Tapi semangat Tetap Tetap semangat Dari Bapak Abdul Rahman Kali ini Sedangkan bebas Untuk Kesebelasan Ranggung Mas Turin Sudah lakukan Kepada nomor Tumpu Dari Sulaiman Tapi Tidak Sempurna Kontrolnya Kali ini Kembali serangan Dari nomor 12 Zubizar Dihalau saja Oleh nomor 22 Sejamaah Lujud dari Kali ini Serangan Lewat kaki Nomor 27 Tormi Masih Masuk kami Sulaiman Sulaiman lagi Dan bola terlebih Meninggalkan Lapangan Pertandingan Hanya-Nak Dia Langsung Memarah Pada Yuswanto Tapi Diblok Saja Tadi Kini 12 Bermantu 54 Nomor 6 Ada Dwi Yanto Tadi Langsung Meltenas Kepada 85 Dari BPS Masuknya Pada Anton Tapi Dapat Dikuasai Oleh Sudar Tadi 12 Penertian Jamaluddin Tadi Mengharap Bola Kali ini Soharman Ketika Ketiknya Bermana Nomor 17 Ada Doni Tadi Langsung Umpan Terobosan 85 Yang Tidak Dibanyakan Saja Masih Bisa Dikuasai Umpan Culek Tadi Tidak Bisa Djangkau Lius Wanto Kali ini 12 Dengan Rebutan Langsung Lebar Yang Dijual Lalu Nomor 20 Striker Dari Persibar Raya Kali ini Lebaran Kedalam Untuk Kesebelasan EPS Yasir Sudah Lakukan Pada Yuswanto Masih Dibiyakan Saja Bola Tapi Membentur Yuswanto Tadi Bola Meninggalkan Lapangan Pertandingan Lebaran Kedalam Kali ini Untuk Kesebelasan Persibar Raya 17 Dori Sudah Lampung Keterang Perang Tapi Direbut Saja Kali ini Terjadi Duel Nomor Pukung 29 Jama Mas Turin Terhadap Iwan Tadi Mas Turin Kali ini Dwianto Nomor 26 Dari Genangan Genangan Bebas Berada Sekitar 24 Meter Dari Garis Gawang Sudar Sudah Lakukan Dui Untuk Mengaraskan Gawang Tampak Dihalau Oleh Yuswanto Tadi Sudar Keluar Dari Sarang Menemetik Bola Tadi Sudar Menguasai Bola Sudah Lakukan Kendangan Penjaga Gawang Sahril Yang Ditunjuk Kering Dua Masih Sahril Kepada Dada Di Rumah Tujuh Tadi Maksudnya Sulaiman Tadi Dapat Dikandaskan Oleh Pemain-pemain Belakang Dari BTS 34 kali ini Dwi Atto Lebar Kepada Nomor 85 Ada Anton Bola Meninggalkan Labangan Pekandingan Temparan Kedalam Kesebelasan Apik Sudah Lakukan Apik Kepada Anton Masih Tana Anton Duel Dengan Mas Turin Tadi Pemain-pemain Belakang Dari Apai Dari Bola Sudah Meninggalkan Orang Jerman Depan Dalam Lagi Apik Duel Udara Dua Belas Dari Langung Al Juni Terjadi Terjadi Kemelur Di sana Dari Suwantung Sendingan Mengarau Bola Dibar Terjadi Masih Play on Desainal Dengan Ber Kali ini Sulaiman Dari Persiga Raya Bekerja Sendirian Dibayang-bayang Tiga orang Pemain Masih Sulaiman Angkat Ombang Sampai Dari Tuju Apa Yang terjadi Tidak ada Lagi Teman Membantu Tobi Jauh Lagi Terjangkauannya Dihalau Saja Oleh Pemain 28 Dari Yasir Radin Dari Kali Ini Langsung Tobi Tari Tenangan Langsung Menaruh Gawang Tapi Jauh Dari Sesaran Sebelah Kiri Tiang Gawang Dijaga Oleh Midan Belum Berhasil Memporak Porandakan Rumah Taga Pertahanan Dari BTS Dari Persiga Raya Ini Mas Wanto Pada Iwan Nomor 12 Mas Wanto Remah Sekali Umpas Ini Berikan Wanto Tadi Kepada Bus Parwanto Maksudnya Dihalau Saja Oleh Pemain 22 Jalan Kemudian Bola Pemilakan Kamera Ini Ada Polo Fokus Untuk Keseberlasan Btrs Bukan 14 Samsun Sahril Maksudnya Umpat Terobosan Sahril Kepada Sulaiman Tapi Dia Terkejar Kapit Kari Ini Kandas Yang Lagi Lagi Salah Pengertian Abdul Rahman Langsung Belakang Di Haral Sajak Beras Sahril Duel Udara Dengan Barwanto Kali Ini Nomor Sepuluh Ada Tommy Di sana Bekerja Sendirian Masih Tommy Melewati Saras Ramadhan Tadi Halau Saja Oleh Yasir Dijaga Ditangkap oleh Perjaga Gawang Dari Betes Kali Ini Menguasai Bersubet Sudah Lagi Menangkap 18 Tadi Iwan Kali Ini 12 Yubizar Nafi Yubizar Di sana Berhadapan Dengan Nomor 30 Suharman Angkat Tadi Tidak Banyak Salah Pengertian Jadi Kalau Pesiga Raya Sudah Sudah Lakukan Dikadaskar Abner Rahman Kali Ini Ada Abid Nomor 17 Doli Dihalau Saja Masih Sulaiman Bekerja Keras Lewati Dua Tiga Orang Pemain Dapat Dicuri Sakhril Kali Ini Angkat Langsung Masih Bola Tertinggal Apid Pemain Kali Ini Kepada Namah 6 Yato Dua Dengan Kita kembali Sulaiman 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 Kejap panjang Nomor 28 Dari Yasir Sahril Kerebutan Kari Kurang Jerman Yasir Masih Masih Tomi Di Sama Dibayang Bayang Tomi Angkat Dengan Kegi Kanannya Tapi Bola Terlebih Dulu Meninggalkan Lapangan Pertandingan Hanya Menghasilkan Terengan Gawang Untuk Keseberlasan BTS Bangga Tengah Seleksion Yang Sehari Ini Unggul Satu Posen Atas Persiga Raya Rangung Sudah Lakukan Pemain Polsara Wari Nomor Kukum 6 Kali Dwi Anto Kali Ini 12 Jum Bizar Bekerja Sejadian Berada Di Sisi Kiri Kepala Dwi Anto Dibayang Bayangi Oleh Nomor Kukum 22 Jam Aludin Halau Sajang Dwi Anto Membentur Kaki Dwi Anto Ternyata Dari Hul Gaya Dari Hanya Menghasilkan Lemparan Kedera Untuk Persiga Raya Hul Raya Hul Persiga Raya Nomor 30 Kali Ini Masa Sermat Berkata Sendirian Berhadapan Dengan Dwi Anto Saksa Itu Tim Hul Ahli Sarab Parwanto Kepada Anton Masih Anton Disana Berdiri Was Apa yang terjadi Masih Anton Diga Berlapit Tadi Pas Anto Atem Kesebelasan Dari Parwanto music Or Lampuk яли 静 Tendangan Yang membela Langit Abdi kali ini langsung pada angka pada paru suanto maksudnya tapi datang apalah menekalah caheng ikat merahnya murah ya saudara-saudara penonton wasidrian maulana meniup menandakan pertandingan bapak pertama usai antara kesebelasan bps dan rangung dimana saat ini uang 1-0 bps bakat dengan seleksi yang gue jadi bahkan oleh nomor sepuluh Yuswanto dengan menuntui raya sedangkan dipakai kedua tuh ini dah berhadapan dengan nengang dua nampaknya di awal babak kedua wasid pergantian di awal warna untuk kesebelasan bps kewak nomor punggung 28 masuk nomor punggung Nedi dan di awal dua adalah Doli Ayal sedangkan official ke-4 purbastia kick off bapak kedua sudah lakukan kali ini nomor punggung 6 ada Dwianto pada Nedi tadi belum merasuk paru waktu belakang dia Dwianto lagi belakang kreatif maksudnya kepada ada Yuswanto dibiarkan apannya masih play on disana kabel kesebelasan perwanto tadi kerebutan duel dibiarkan kajak nomor punggung 7 tadi Sulaiman Abdul Rahman pemain yang kelihatan Tuhan tapi semangatnya muda nomor punggung 15 tadi dari persiga raya Akan Yuswanto yang dituju warna jupizar membantu dihalau saja pemain-pemain belakang nomor punggung 18 leparan ke dalam kali ini nomor punggung 32 sudah lakukan ada Sulaiman dan Bapak Abdul Rahman ini lumayan nggak sangat apresiasi sekali apresiasi sekali kepada Bapak Abdul Rahman di sini ya terlihat di menunggu di sana Yuswanto dengan pemain-pemain belakang paru waktu hampir kesebelasan sudah lakukan kepada Yuswanto apa yang terjadi terjadi dua yang udah rata di pemain belakang nomor punggung-punggung sahril terhadap Yuswanto dianggap wasip bimbing sebuah baterai dan habis Hai menghentikan terima kasih minggu perapa di bawah ngebar adik dong di bawah enggak bager hai hai Selamat menikmati Kita kembali rawangan kali ini Nambahnya Parwanto HP ke-11an Ada Iwan The Bizar tadi Membangun kaki terlalu tinggi Selamat menikmati Selamat menikmati Kita kembali ke lapangan kali ini Rebaran ke dalam Untuk 34 dari BTS Sudah lakukan Kepada nomor 26 Dwi Yanto Masih Dwi Yanto Bayang-bayang Akar ke tengah Ada Parwanto Membantu serangan kartu ke-11an Nampaknya Bola ditangkap oleh Sudar kali ini Menguasai bola sebelumnya Sudah lakukan Kali ini Jangan Tidak ada teman yang bercakau 12 Dari ranggung di HW Bayang-bayang oleh BTS Langsung kepada Kapten Persebelasan Parwanto Masih diberang Masih diberangkan Pak Abdul Rahman Lebar dia Masih menguasai bola sepenuhnya Salah pengertian Kali ini 17 dari Persiga Raya Dicuri oleh Sulaiman Nomor 27 Abdul Rahman Gali ini Dengan sendiri Dengan kaki kanannya Tapi tidak sempurna Tendangan Abdul Rahman Tadi Ada Juppizar Masih disana Juppizar Kepada pemain yang masuk Nedi tadi Dibayang-bayangi Alham 32 Kulaiman Tapi kalah Rebutan Nedi tadi Masih bisa dimainkan Oleh dari Persiga Raya Berada di jangka Perang nomor 32 Kali ini Sahril Langsung mengarah ke tengah Tidak terkontrol Masih Pergantian pemain Dari Persiga Raya Ranggung Yang keluar nomor 12 Arjuni Nomor 12 Masuk nomor 6 Arjuna Suhardi Masuk kami Dari Arjuni keluar Masuk Suhardi Oh Terjadi gol terolah Untuk kesebelasan Dari BTS Dari BTS Dijertakan oleh nomor Umum 12 Juppizar Dari BTS Juppizar 2 Kosong Juppar 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 untuk persigara ya hai 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 Allah 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 Tomi kali ini dapat dibelok saja Sulaiman nampaknya nomor punggung 10 dari persigar Raya tadi ada Tommy kali ini baru wanto ke tengah nomor 12 berkati kesan ada Iwan kepada Nedi apa yang terjadi kenapanya sudah berdiri pada persi offside posisi Yuswanto nomor punggung 10 dari BTS sudah lakukan tadi dengan bebas 29 dari Mas Turin kalah rebutan di tengah lapangan Raiwan jubhar kepada Yuswanto lagi terjadi duel dapat dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang persigaraya sudah langsung ke tengah nomor sebelum 10 tadi Tommy yang dituju kali ini Sulaiman bekerja sendirian berhadapan dengan Anton nomor lima dihalau saja oleh Anton tadi kali ini tidak ada teman dan mengejar sahabat yang turun ke bawah saat ini membantu pertahanan pemain 22 ada-ada desa mahaludin tadi kali ini Abdul Rahman masih Abdul Rahman maksudnya kepada Sulaiman nomor punggung tujuh tapi dapat dikandaskan nanti kali ini dihalau lagi oleh Suharman berada di sisi kiri kepada nomor punggung nomor punggung untuk masuk tadi Suhardi lemparan kedalam tadi untuk BTS berada di sisi kanan sudah lakukan mengarah kepada saya suruh lantau dibiarkan saja membentuk mas Turin tadi lemparan kedalam lagi untuk kesebelasan BTS yang saya diopul 2 kosong sudah lakukan Purwanto yang dituju dikandaskan Abdul Rahman ada suharti tadi menghalau kali ini di tengah lapangan nedi ada jubhar masih jubhar mencari teman bayang-bayangi oleh pemain nomor umum roda 22 tadi ada aja aja malunya kali ini semula paman dari Tommy tadi tidak berhasil melewati pemain belakang dari UTS Arwanto kapten sebelasan digandaskan oleh Abdul Rahman lagi-lagi membantu jubhar tadi kali ini kepada Iwan berada di sesi kanan sudah lakukan melebar dia kapten sebelasan lagi yang kecil adalah Purwanto parwanto masih kami kepada Yuswanto di Jamaludin Purwanto lagi Yuswanto masih hidup butan kali ini masih menandu butan kapten sebelasan nomor 12 Jum'har ini berharap dengan Jamaludin nampaknya doa 32 tadi menghalau bola dari hurga ya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan persigara ya mengarah kepada Sulaiman tadi masih Sulaiman dibayang-bayangi pada Tommy di sana masih Tommy di sana di blok saja oleh polos halang ruswanto rusianto rusianto dari pengkat tengah seleksian sudah lakukan apa yang terjadi tendangan penjuru dari Sulaiman tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan bendangan gawang untuk kesebelasan BTS yang dijaga ketat oleh penjaga gawang bidang Sulaiman 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 kali ini berat Tommy di halau saja pemain 85 Anton Nedi kali ini pada Dulyanto Iwan tadi tapi umpan Iwan sangat menusuk langsung mengarah kemu kotak 16 sehingga tidak petik-petik oleh sudar bolanya di udara bendangan penjaga gawang sudah lakukan nomor 17 doli tadi yang 7 Soehardi langsungnya kepada Tommy tadi nampaknya tidak terkejar Tommy langsung dapat dikeluar sarangnya oleh Midan kali ini berada di sisi kanan Nedi menguasai bola pada nomor 26 ada Dwi Yanto masih Dwi Yanto belanang kreatif ini Iwan Dwi Yanto lagi maksudnya kepada Yuswanto dipatahkan oleh Sahril menang rebutan Yuswanto disana sedikit saja Nedi apa yang terjadi umpan terobosong Nedi kepada Yuswanto tadi terlalu dalam terlalu itu menusuk ke arah gawang dapat diambil diantisipasi oleh terjaga gawang sudah Abdul Rahman kali ini luar biasa penampilan Bapak Abdul Rahman nomor 15 tidak terkejar tadi Sulaiman nomor punggung tujuh dari dari Persirga Raya nomor punggung sepuluh yang keluar Tommy masuk nomor punggung sembilan belas jamaludin hari wikok jamaludin Sulaiman kali ini tidak berhasil melewati nomor 14 Samsung di buang saja bola belah lautan tadi meninggalkan lapangan pertandingan lamparan ke dalam untuk kesebelasan BTS Samsul kali ini sudah lakukan kepada parwanto atau sebelasan Samsul lagi Yuswanto berhadapan dengan Sahril apa dipetik bola nyala Sundar tadi nampaknya ada gangguan dari pemain-pemain depan dari BTS sehingga wasit menyuplu menandakan pertendangan bebas untuk kesebelasan Persirga Raya ranggung Hai hari ini Sahril nomor punggung lima puluh sudah lakukan sedikit kerja pada di sektor kiri nomor 32 yang dituju maksudnya hurga ya tadi tapi datang lagi serangan dari duwianto kali ini Yubhar nah di Jumhar nomor punggung 12 dari BTS duwianto lagi angkat dengan kaki kirinya dikandaskan Yuswanto apa yang terjadi dan saudara 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 penonton duel udara menyudul bola tapi lemah sekali dapat dikuasai sudah kali ini berjibaku Sulaiman nomor 27 berhadapan dengan Anton tadi tidak terkejar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan BTS belum berhasil memperkecil keadaan Persirga Raya ini tujuh-tujuh kali ini dari rusuk Ruzianto masih Ruzianto langsung angkat melebar maksudnya kepada duwianto tadi ataupun Iwa kali ini kerangan 17 yang dituju ada Sulaiman ada Soehardi Sulaiman nampaknya Soehardi tadi melakukan dorongan terhadap Anton bola pelanggaran penangan bebas untuk kesebelasan BTS berada di daerah pertahanan sendiri porosalang Ruzianto kali ini Nampaknya wasit menginformasikan menghimpau agar bolanya telah mundur lagi Anton kali ini masih ancang-ancang Anton terjatuh langsung ke tengah parwanto duwianto ada Nedi disana dibayang-bayangi oleh 29 Mas Turin tadi itu bahar duwianto lagi angkat dengan kekir kepada Yuswanto maksudnya Abdul Rahman kali ini dikandaskan oleh Iwan warwanto lagi ada duwianto dicuri saja oleh Sulaiman yang turun ke bawah jauh sekali Sulaiman striker dari Persirga Raya ini tingat sikap langsung lagi-lagi serangan kali ini di sisi kiri angkat langsung kompas silahkan apa yang terjadi saudara saudara penonton Sundulan Nedi tadi melebar pinta kembali terangan kali ini ya Pak Ludin mengelobohnya tidak terkejar tadi Suharman tadi ini ambilannya lempar wasip pergantian pemain dari yang luar jujua belas Yubhar masuk Amril umur 27 yang kedua dan yang kedua adalah Lendi nomor umur 76 ini kali ini dikepung oleh tiga orang pemain masih duwianto tadi Anton menghalau bola dengan leluasa bekerja sama dengan pemain belakang kali ini duel udara terjadi sedikit dorongan oleh Nedi tadi tenangan bebas untuk kesebelasan Persirga Raya Suharman nomor punggung 30 maksudnya Sahrir kali ini nomor 50 sudah lakukan ketengah 17 yang dituju tadi ada Doli kali ini curi saja oleh Anton masih Anton langsung melebar pada Nedi dikejar Raya Suwanto di sisi kiri tapi belum mengenai sasaran dari petugas kawang sudah hari ini belum berhasil menambah keunggulan Sahrir kali ini nomor punggung 50 langsung akan tengah digareskan Nedi Amril membantu Yuswanto lagi bola lebih dekat terjadi dorongan nampaknya Yuswanto terhadap Sahrir bola dapat dipetik oleh Sudar penjaga gawang dari Persirga Raya sebuah tim terjudik dari abangnya Persiraya kali ini Suhardi pernah Doli kurang cermat Doli akhir tadi umpan kepada Sulaiman maksudnya tapi dapat dicuri saja oleh Dwi Yanto masih Dwi Yanto lagi-lagi salah umpan 20 buah ca maludin dari kurang tidak sempurna Amril pada Lendi kali ini pemainnya produk Amril lagi umpan 1-2 yang diberagakan Amril belakang lagi Lendi yang tujuh dibayang-bayangi ya maludin pada Yuswanto kali ini ada Dwi Yanto nomor punggung 6 dari BTS Nedi yang tujuh tapi dikandaskan oleh Jamaludin 22 maju kepada Suhardi kali ini 34 dari BTS terjadi dorongan terhadap apik tadi pemain belakang Suharman masih kami 25 sudah lakukan langsung ke Gawang tidak ada partian yuk terakhir Pulau öm Song jam putih dan maka Berhasil menjembol Gawang Sudar Untuk yang ketiga kalinya Merubah kerundukan 3-0 Keunggulan BTS Bangka Tengah Seleksian Inilah dia Salah satu manajer dari Arkansas KC Ayak Endang 3-0 Keunggulan dari Persiga Raya Ranggung Surahuman kali ini Sudah lakukan kick off Lebar Berhadapan dengan Lendi tadi Ada Amril Memutip bola Masih Amril Langsung melebar Maksudnya Nomor 34 tadi Ada Rufianto Ada Nedu disana Angkat langsung ke tengah Ada Amril berdiri bebas Masih Amril disana Kampil keselasan Baruanto Dengan kaki kanan yang Upang blasting Tapi masih jauh Dari Tergantin pemain Dari keselasan Yang 10 keluar Masuk 27 Adi Nomor 10 Yuswantong Sang ditakgul pertama Tadi Masuk nomor Bunggung 27 Adi Adi Bing Selamat Bunggung 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 Tentangan Gawang Ini Sahril Selamat Bunggung Bunggung Nomor 32 Hargaya Ada Jamal Ludin Di tengah lapangan Adi Cumit Saja Amril Kali ini Runggaya Lagi Langsung Ketengah Ada Sulaiman Yang Ditujur Nampaknya Dapat Baru Rahman Membantu Bunggung 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 Meluncur Berbedakan Bunggung Bunggung Midan Tentangan Lakukan Sudah Kali ini Soehardi Sulaiman Masih Dikantaskan Ada Apit Di sana Mengejar Bola Masih Apit Bada Adi Ada Nedi Di sana Nedi Terjadi Duel Tadi Masih Flyon Apit Sundulan Apit Kudian Sempurna Meninggarkan Labangan Soehardi Sulaiman Yang Dijuh Masih Sulaiman Berjiwaku Sulaiman Kali ini Pemain Dari Lumayan Kali ini Apit Meraju Reset Pada Apit Lagi Kandas Tadi Di Tengah Dapat Di Kulaiman Yang Tujuh Kapten Kesebelasan Salah Pengertian Kali ini Ruzianto Nomor 27 Ada Apit Membantu Langsung Dikandaskan Lagi Oleh Nomor 29 Dari Ranggung Mas Turin Tadi Lemparan Kedalam Untuk Ruzianto Ruzianto Hari ini Dan Mampaknya Terjengkal Oleh Suhardi Tadi Ruzianto Kenangan Bebas Untuk Kesebelasan BTS Bangka Tengah Seleksion Yang Saat ini Unggul 30 Ruzianto 77 Sudah Lakukan Ketengah Dikandaskan Nampaknya Tidak 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 Ada Teman Bantu Kapten Kesebelasan Lebaran Lemah Sekali Dari Abid Tadi Lebaran Berpindah Abdul Rahman Kepada Suhardi Dibayang-bayangi Anton Dibayangi Abid Abdul Rahman Nabi Bola Berupi Dulu Meninggalkan Lampangan Bertandingan Hanya Menghasilkan Leparan Kedalam Kali Ini Abid Masih Kali Ini Namun Pungunan Dui Lepar Kepada Pemain Yang Marhum Kadi Adi Dibayang-kadi Tidak Terkejar Dapat Dipunggut Bolanya Sudah Perjaga Gawang Dari Persiga Persiga Raya Ranggung Ini Kali Ini 30 Suharma Langsung Ketengah Masih Ketengah Suhardi Dibayang-ketengah 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 Parwanto Nedi Yang Dibayang-ketengah Masih Nedi Di Sama Memasai Bola Masih Ketengah Lendi Membantu Serangan Besar dari Dibayang-ketengah Ke atas Masih Lendi Di sana Dibayang-bayangi Pak Abdul Rahman Akat Dengan Kajar-kajar Nyampang Sulang Tapi Dapat Diblock Oleh Sahril Dikandaskan Oleh Pemain-pemain Belakang 32 Gaya Sulaiman Masih Sulaiman Suhardi Berdiri Di sana Apakah Sulaiman Berhasil Dengan Kajar-kajar Lemah Sekali Dapat Diblock Oleh Nomor 14 Dari Samsul Dari BPS Tadi Dan Suhardi Melakukan Sedikit Dorongan Terhadap Abid Hanya Menghasilkan Gerakan Dawa Apakah Medis Abid Memutuhkan Perawatan Untuk Sementara Inilah Kita Di Medis Kita Bapak Suhermanto Dan Sudani Sudah Sekali Lagi Kami Permasikan Untuk Pertandingan Esok Sore Pada Hari Semasa Tanggal 14 Maret 2002 Putih Di Pertama FSG Pinang Sebabang Berhadapan Dengan Kesebelasan Sedangkan Di Pertai Kedua Tuh Ida Berhadapan Dengan Petran Nek Nang Dua Di Pertai Pertama FSG Pinang Sebabang Berhadapan Dengan Kesebelasan Petran Menumbing Pertama Pertama tadi lemparan ke dalam Suhardi nampaknya dengan tangan sengaja tadi Suhardi ngontrol bola lemparan ke dalam dari Mas Turin dari kali Hai dokter gawang itu dengan bebas Anton sudah lakukan di kandaskan di tengah lapangan samsul apit langsung ke tengah kali ini suhati lagi Sulaiman yang dituju masih bekerja keras Sulaiman sendirian di api dua orang pemain tidak terjangkau tidak ada teman yang membantu dan saudara-saudara penonton wasit Rian Maulana menium pulit panjang menandakan pertandingan partai kedua antara kesebelasan DTS Bangka Tengah Selection dan persigara-persigara Raya Ranggung berkesudahan dengan sekitar 30 terima kasih kepada tim persigara yang dari Ranggung dan selamat kepada tim DTS Bangka Tengah Selection atau Bangka Tengah sekitarnya melaju ke putaran ketiga yang yang akan dilaksanakan setelah libur bulan puasa dan libur Idul Fitri Duku jadwal berikutnya untuk kesebelasan dari BTS Bangka Tengah ngerepun semoga pulang pulang bubur pulang Terima kasih telah menonton